Musik KPUD Kepupatan Sumbawa menggelar pembekalan dan bimbing yang terhadap petugas PPS yang berada di pulau-pulau terjauh di wilayah Sumbawa. Yang dipusatkan di Labu Aji, Pulau Moyo, Kecamatan Labuan Badas. Pelaksanaan BIMTEK tersebut sengaja dipusatkan di wilayah pulau karena selama ini keberadaan desa di pulau tidak pernah mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Para anggota PPS yang berada di pulau baik itu Pulau Medang dan Pulau Moyo selama ini proaktif ke kecamatan dan kabupaten untuk mengurus keperluan administrasi pemilihan umum, legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Namun saat ini petugas dari KPUD yang langsung turun ke pulau-pulau. Materi BIMTEK yang diberikan antara lain mulai dari teknis pelaksanaan, verifikasi faktual dukungan calon persorangan serta semua tahapan pemilu lainnya. Dalam BIMTEK ini juga hadir Panitia Pengawas Kejamatan, Panuas Cam, untuk menyampaikan materi pengawasan pilkada. Dalam BIMTEK ini, anggota KPU Kabupaten Sumbawa Nurulis menekan agar para anggota PPK dan PPS di desa-desa di Kepulauan memperhatikan semua pedoman pelaksanaan yang ada, jangan sampai ada satu item yang terewatkan. PPK dan PPS juga diminta untuk selalu berkoordinasi dengan pihak Panuas Cam. Juga ada permasalahan dalam tahapan yang dihadapi oleh PPS di lapangan. Dalam pilkada, Nusa Tenggara Parat 27 Juni 2018 mendatang. KPU Kabupaten Sumbawa menggelar bimbingan teknis bagi Panitia Penghidupan Suara di Kepulauan. Kami membeli lokasi di Laguan Haji, Kepulauan Muyo. Dan anggotanya berasal juga dari PPS Pekamatan Laguan Badas. Ini kami hajatkan untuk memberikan motivasi kepada penyenggara di pesisir di Pulau Muyo dan Pulau Medan sebagai bentuk apresiasi KPU Kabupaten Sumbawa kepada penyenggara yang mana mereka sudah menunjukkan dedikasi selama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lalu. Sementara itu, pihak Panuas Cam menekankan agar para anggota PPS selalu mengedepankan integritas, taat proses serta prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 maupun peraturan KPUI mengatur mekanisme dan pekerjaan PPS di lapangan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Irwanta Liwang, KET TV PPS Pembangsaan PPS di lapangan. Baiklah Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Parat, Irwanta Liwang, KET TV Tama-Raw selamat menikmati